Baik kita mulai saja, ini kita akan reading and understanding laboratory procedure, ini kenapa harus di responsikan secara online karena untuk creatinine, creatinine ini metodenya, metode pengukuran di spektronya beda, kalau kemarin kita menggunakan endpoint artinya pengukuran di akhir reaksi sempurna baru kita ukur terbentuk warna sirinya biasanya adalah terbentuk warna yang bisa dilihat di panjang gelombang visible sinar tampak Nah kemudian Nah kemudian perbedaannya dengan metode di pengukuran creatinine ini kita menggunakan metodenya pengukuran, bukan metode analisisnya kalau metode analisis itu sesuai dengan reagen pengukuran di spektronya, programnya programnya kalau kemarin kita endpoint, kalau sekarang kita fix time ada yang juga menyebutkan two point kinetik jadi reaksinya diukur dua kali pada saat menit pertama dan kedua kenapa harus diukur dua kali, karena akhir dari reaksi itu berlangsung terus-menerus begitu ya, jadi semakin lama disimpan, semakin lama reaksinya terjadi nah disini reaksi yang terjadi untuk creatinine, khususnya metode jatai metode jatai itu terbentuk warna, beda jadi saya kadang bingung juga dengan yang mengatakan pemeriksaan enzim, enzim SGOT, SGPT dan yang lainnya itu mereka menggunakan istilah metode kinetik pengukuran di spektronya jadi harus dibedakannya antara metode pengukuran atau reagen dengan program spektron program spektron mungkin ada tiga program spektron fotometrik ada apa tuh namanya endpoint fix time dan satu lagi kinetik jadi orang identikan pengukurannya dengan masing-masing pemeriksaan nah kita udah beres kemarin yang endpoint, satu lagi tinggal asam borat, hari ini kita channel ekspulsikan yang creatinine disini metodenya fix time jadi diukur pembentukan warna dari reaksinya diukur dua kali nah kita masuk ke number load ya, number katalog seperti biasa harus di apa tuh namanya dicantumkan di LIS di laboratory information system atau di software lab biasanya dicatat sebagai patokan atau nomor katalog sekian itu botolnya dibuka dan expire-nya biasanya otomatis akan diingatkan oleh LIS bahwa ini akan expire itu biasanya ada notifikasi di LIS kecuali labnya tidak punya LIS ya berarti manual harus sering-sering melihat ke dalam bekas botolnya ini dibuka tanggal berapa watchpire-nya misalkan setahun tapi dari setahun itu mungkin hanya 9 bulan efektifnya karena yang sisa 3 bulan itu tidak apa ya tidak tidak tentu lah ya kualitasnya apakah masih baik atau tidak kemudian intended use ini seperti biasa untuk kuantitatif berarti kadar penentuan dalam bentuk angka pada human serum ya pada manusia serum atau heparin plasma ingat ini kalau menggunakan plasma plasmanya tidak boleh plasma eta ya disini diminta plasma heparin atau urin ya urin pak kreatin ini teriksa dari urin ya urinnya bisa dicek ya nanti urin 24 jam biasanya penurin sewaktu untuk clearance kreatinin dihitungnya dari 24 jam urin yang dikumpulkan di botol urin biasanya bisa nyampe seleter gitu ya nah jadi dari situ pengukurannya tidak boleh urin yang kita peroleh sewaktu kemudian summary atau pendahuluannya kreatinin adalah bentuk akhir dari metabolisme otot ya jadi di organ genjal ini ada kreatin genase yang ketika di ubah secara enjimatik itu akan berubah menjadi kreatinin dan diaksesikan oleh genjal terutama di saat melakukan filtrasi glomerulusnya di bagian glomerulusnya nah pengungsi genjal itu kalau ditanya pengungsi genjal ada reabsorpsi ada filtrasi ada sekresi jadi yang mana kalau kreatinin sering dipakai sebagai patokan filtrasi filtrasi itu kemampuan membuang kemampuan membuang jad-jad yang tidak dibutuhkan oleh tubuh yang lainnya apa? urea urea dari darah itu harus difiltrasi kalau glukosa protein yang penting itu fungsi reabsorpsi fungsi genjal yang lain dan itu beda bagian bukan di glomerulus kemudian konsentrasi ketinin di plasma itu pada orang sehat umumnya relatif sama fairly constant kemudian ada sedikit pengaruh tetapi tidak signifikan secara klinis itu artinya tidak memerlukan tindakan medis ketika seseorang kurang minum atau banyak olahraga maka laju produksi urinnya menjadi tinggi jadi banyak cairan yang keluar dibuang bersama kurin dan justru malah jadi naik palsu bukan berarti naik yang harus dipertimbangkan ke pasien misalnya pasien gagal ginjal atau suspek screening pada gagal ginjal dini nah itu olahraga tidak dianggap jadi kalau kita bicara masalah kadar kretinin itu tinggi tinggi belum tentu tinggi patologis tinggi karena ada kelainan karena bisa tinggi gara-gara faktor olahraga kemudian bisa karena makan daging-dagingan daging-dagingan banyak mengandung kreatin pospat di serat-serat otot dari daging terutama kalau kita makan daging paha daging itu masih mengandung dan itu sedikit mildly atau sedikit meningkatkan saja kadar kreatin tapi tidak sampai patologis yang patologis itu bisa sampai 30% meningkat atau lebih nah itu alasan peningkatan palsu bisa karena faktor makanan dan juga faktor olahraga atau dehidrasi karena banyaknya keluar cairan ada beberapa obat atau makanan yang mancing-kencing gitu ya diuretik gitu seperti kalau habis minum kopi itu juga mempercepat sosial pembuangan urin nah kemudian selebihnya itu adalah impaired kidney function ada diduga ada gangguan fungsi ginjal bukan gagal ginjal ya sekali lagi jangan sampai bilang bahwa kreatinin ini adalah gagal ginjal gak boleh ya kita screening nantinya uji saring adanya gangguan jadi kalau kita bilang gagal ginjal kronis atau akut itu harus dokter yang menyatakan kita hanya mengulakan hasil dari pengukuran di lab nah sebetulnya kalau kita mau lihat fungsi ginjal itu bisa mengukur yang namanya GFR glomerulus filtration rate atau laju kecepatan ya laju kecepatan dari si glomerulus ini mengeluarkan atau membersihkan creatinine dari darah itu GFR ini better detection of kidney disease and monitoring renal function nah ini bagus ya untuk deteksi dini jadi GFR itu apa GFR itu biasanya dihitung dari pertama harus ada kadar creatinine dari serum berarti perlu sampel kronis serum kedua harus ada sampel urine dalam 24 jam jadi kita bandingkan antara kadar urine volume urine kadar creatinine urine kadar creatinine serum dan volume urine dihitung dengan rumus tertentu yang mungkin sudah diterangkan oleh reproduksi kalau belum bisa nyari di internet estimati glomerulus filter center itu banyak rumusnya dari MDRD ada overall dan seterusnya banyak cara menghitung nah setiap rumah sakit beda-beda cara menghitungnya jadi nanti perhatikan harus koordinasi dengan dokter cara menghitungnya dokter patologi kliniknya menggunakan keritungan yang mana MDRD atau dari kidney.org atau dari mana atau harus ada patokannya kemudian masuk ke prinsip nah ini namanya dia bilang kinetic test without the protein berarti pemeriksaan ini di dalam serum kan ada proteinnya jadi proteinnya dibiarkan saja ikut keperiksa pak reaksi tidak tidak melakukan reaksi dengan asam pikrat tetapi rasa-rasanya setiap protein punya peluang bereaksi dengan asam kalau protein bereaksi dengan asam terjadi denaturasi kalau terjadi denaturasi minimal terjadi kekeruhan terjadi kekeruhan itu yang menyebabkan berarti pak ada yang metode kinetik yang dengan deprotinasi D itu hilangkan protein itu proteinnya nah ini tanpa menghilangkan without deprotinasi tanpa menghilangkan nah itu metode JAPRE jadi ada apa berarti ada tapi kita jangan kaget paling di komposisi reagennya saja ada pengendap protein biasanya setelah itu bisa diperiksa nah jadi simple kret ini di dalam serum bereaksi dengan asam pikrat asam pikrat ini terjadi dari R1 dan R2 reagen ini ada dua botol yang pertama botolnya isi asam pikrat kuning isinya larutan warna kuning nah sodium bitoksida itu NOA nah ada orang yang mencampur nah kalau kalian praktek nanti kan buat satu kelas itu nah dicampurkan saja preparasinya sudah ada disini nanti berapa perbandingannya apakah 1 banding 4 direaksikan di sekaligus tapi kalau di rumah sakit biasanya lebih baik ngedadak karena pasien yang periksa kretinin sedikit misalkan 10 ya buat aja 10 mili mencampur langsung R1 dan R2 jadi sisa reagennya masih misah di dalam supaya awet karena apa ketika dicampurkan paling kuat 2 minggu itu sudah rusak reagennya nah tapi kalau belum dicampurkan bisa awet setahun jadi dicampur mendadak sebelum periksa pasien nah itu tekniknya disini kretinin ditambah sampikrat dalam kondisi basah jadi fungsi NOA disini adalah pH 10 jadi kalau pHnya tidak 10 reaksi kretinin dengan sampikrat itu tidak terjadi makanya harus ada NOA nah terjadilah komplek kretinin pikrat yang warna kalau tidak salah kuning muda kuning tua sampai oranye kalau tidak salah kita cek aja lagi nanti kemudian komposisi ketiga hati-hati dengan NOA jangan sampai R2-nya tenang dengan kulit karena dia bisa menimbulkan gatal dan agitasi kemudian disini reagent presiation reagent aridic use nanti kita lihat protokolnya atau cara kerjanya spesimen yang tadi kalau tidak serum itu plus nah ini stabilitas serum harus diperhatikan kita punya kulkas kalau punya kulkas mungkin pasien yang tidak puas bisa diperiksa lagi sampai 7 hari diulang biasanya orang dirawat kemodialisis jangan langsung dibuang urin pakaiannya dan serumnya disini minta diulang nah ini diluturin 1 banding 49 hati-hati jadi kalau kreatinin serum langsung saja diperiksa tapi kalau urin harus diencerkan 1 banding 49 dengan destilled water atau aquades kenapa? karena di urin pekat banget kreatininnya banyak banget tinggi banget jadi harus diencerkan kenapa harus diencerkan sampelnya supaya masuk ke rentang linien hasil yang diperoleh dikali 50 oh pak berarti nanti kadar kreatinin serum bakal lebih rendah dong dibanding kreatinin urin jawabannya iya buktinya apa harus diencerkan makanya konsentrasi kreatinin di urin bisa puluhan kreatininnya kalau di ini paling 1,2 0,9 di darah nah masuk ke prosedur kerja dan yang gelombangnya 55 sampai 571 kemudian 37 kita setel kemudian kinetik reagen 180 mikron dan sisanya 20 mikron ini kalau pakai chemistry analyzer nanti kita cek reagen yang ready apakah dari glory atau dari spektrum atau dari meril atau dari apa kita cek di labnya tapi kurang lebih prinsipnya sama mensipnya kalau kalau dia berapa 80 dan 20 berarti 1 banding 4 R1 nya 4 berarti asam kreatnya NAOH nya 1 20 dan 80 20 bagi 20 1 80 bagi 20 4 berarti 1 banding 4 kalau kita perlunya 500 mikron berarti 100 mikron R2 mikroliter dan 400 mikroliter R1 campur berdagang nanti buat 1 kelas yang piket aja yang bikin buat 1 kelas tinggal lihat sebotol isi belama 20 mili oh berarti botol satunya 20 mili polum total R2 nya 1 banding 4 berarti 5 mili ya NAOH campurkan ke dalam botol R1 homogen setelah di homogen terus dicampurkan sampai homogen nah berarti totalnya jadi berapa 25 mili 25 mili dibagi misalkan 500 mikroliter aja serumnya 50 mikroliter jadi bisa sampai 50 tes kalau 25 mili dibagi 500 mikroliter berarti setengahnya jadi 25 dikali 2 jadi bisa 50 kali periksa itu cara preparasi reagent nah kemudian delta sample ini delta itu berarti menit ke 1 dan menit ke 2 diukur delta A1 lebih rendah dibanding A2 berarti delta itu A2 absorban ke 2 menit ke 2 dikurang absorban menit ke 1 itu delta nah delta kalibrator itu larutan standar larutan standar juga sama diukur bareng 2 kali gitu ya jadi pertama kita kalibrate dulu dengan larutan standar baru kita periksa sample nanti kita setel settingan import komenternya itu fixed time atau two point kinetik 2 titik kinetik kinetik itu artinya bergerak terus artinya ini mah bergerak terusnya ke atas A1 rendah A2 jadi selisihnya adalah A2 dikurang A1 menit ke 2 dikurang menit ke 1 nah ini perhitungannya konsentrasinya berapa ada di dalam botol ya kita cek di dalam botol berapa kemudian kalau di dalam urin ingat ya ini dikali 50 tadi sudah ada protokolnya atau cara kerjanya berapa tuh 1 banding 49 ya jadi 1 mili urin dan 49 mili itu kebanyakan lah ya 100 mikroliter urin aja lah kita perlunya sedikit kok sampelnya 100 mikroliter urin ditambah 49 mikroliter apa tuh tadi tuh ngancernya NACL ya NACL kemudian kalau di dalam darah tinggi ya kadarnya pada orang yang hemodialisis biasanya cuci darah itu nah diencarkan katanya bisa sampai 14 miligram itu masih bisa diukur tapi kalau yang gagah ginjal kan bisa 28 itu harus diencarkan 1 banding 1 dengan NACL serumnya ya serum kalau urin mah udah ketebak sekitaran segini pengencerannya 1 banding 49 kalau di dalam darah 1 banding 1 aja udah cukup diperiksa ulang dengan cara kerja yang tadi kemudian setelah dapat kadar hasilnya dikali 2 karena 1 ditambah 1 sama 2 makanya dikali 2 nah ini cara perhitungannya kita bisa lihat pastinya berapa di dalam botol larutan standar yang urin juga sama menggunakan larutan standar yang sama jadi tidak boleh dipakai periksa gagal genjal pada tikus reagen ini hanya untuk manusia nah ini lihat cara menghitung clearance kreatinin yang bersihan clearance kreatinin berarti urin collecting time itu urin 24 jam jadi miligram kreatinin urin dikali mili urin berapa volume urin kemudian kadar kreatinin urinnya berapa berarti butuh ini perhitungan ini baru dapat hasil miligram kreatinin serum serum sebagai pembagi jadi miligram kreatinin urin dikali volume urin dalam mili dibagi kreatinin serum dikali berapa menit urin tersebut dikumpulkan berarti kalau 24 jam dikali 60 menit 24 dikali kalau menit itu gede pembaginya berarti kan bakal kecil clearance kreatinin padanya nah ini 1,73 itu adalah luas area pada orang dewasa ada beberapa lab yang menghitung sendiri ya berat badan tinggi badan karena tiap orang beda-beda kalau perempuan yang gemuk atau laki-laki yang gemuk itu tentu 1,73 luas area nah ini kesulitan bukan kelemahan kesulitan menghitung clearance atau bersihan kreatinin dari darah itu kita perlu luas area dari orang asap begitu ya nah disini ada beberapa pengganggu reaksi tapi sejauh kadarnya di bawah ini itu masih diperbolehkan nah kemudian untuk presisi ya presisinya nanti CV setelah kita periksa satu kelas berapa CV-nya ya ini sampel 1,2,3 low, normal, high ini rendah normal dan tinggi nanti kan praktikum mahasiswa pakai darah mahasiswa nah CV-nya berapa dia 1,28 kemarin kelas mana itu kelas yang 11 tuh bagus ya dia waktu periksa HDL kemarin tuh 0,28 CV-nya berarti yang bagus tuh yang mana yang di bawah klaim pabrik ini klaim pabrik kata pabrik maksimal 1,26 yang bagus tuh nah kita kemarin 0,28 pertahankan ya supaya di segitu nah kalau ini untuk presisi kalau ini untuk aku kasih jadi ternyata hasil kita 1,2 berarti lebih kecil dari ini juga baik tapi yang baik itu mendekati ya 1,0 kan kecil pak tidak mendekati ini karena akurasi itu kedekatan hasil rata-rata kita 1 kelas terhadap rata-rata dia di di lab dia di pabrik gitu ya ini Nnya 20 berarti dia 20 kali ngulang pemeriksaan dia dapat rata-rata sekian ya kalau kita 1,5 syukur berarti bagus ya 1,5 dikurang 1,52 dibagi 1,52 dikali 100 nah sekian persen lah akurasinya nah kalau CV itu indikator presisi keterulangan kita ngulang bakal beda jauh gak kalau presisinya di bawah ini berarti cara kerja kita konsisten siapapun yang mengerjakan mahasiswanya hasilnya insya Allah tidak tidak berbeda jauh jadi ini indikator kepercayaan kalau ini indikator ke keakuratan jadi gitu ya cara baca kit insert untuk merk ini yang saya sebutkan oke begitu yang dapat diterangkan teknisnya sudah dijelaskan untuk pengen depan apakah ada pertanyaan atau tidak saya stop dulu recordingnya ya Terima kasih.